Intro Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya kita telah mengulas sedikit tentang tata cara memperkenalkan diri dalam Tok Pisin. Pada tutorial kali ini, kita akan mengulas lagi terkait tata cara memperkenalkan orang lain. Baik itu teman, keluarga, dan lain-lain. Oke langsung saja kita mulai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa memperkenalkan orang lain itu adalah suatu tindakan, di mana kita memberikan informasi tentang orang lain. Baik itu berupa identitas, hobi, karakter, maupun tentang hubungan kita dengan orang tersebut, dan lain-lain. Untuk itu, silahkan teman-teman simak berbagai tata cara memperkenalkan orang lain melalui contoh-contoh kalimat. Baik mari kita mulai. Yang pertama, misalnya kalian mau memperkenalkan tentang hubungan kalian dengan seseorang. Misalnya seperti ini. Permisi, perkenalkan, ini adalah teman saya. Maka bisa kalian katakan begini. Bentuk terjemahan lain dari kalimat tok pisin ini, bisa juga diterjemahkan seperti ini. Permisi, perkenalkan, dia ini adalah teman saya. Jadi kalimat tok pisin ini bisa kalian terjemahkan seperti yang di atas ini, bisa juga seperti yang di bawah ini, dengan menambahkan kata dia. Kata poro di sini, artinya bisa teman, kawan, sahabat, konco, dan lain-lain. Dan bisa juga kalian terjemahkan dengan kata wantok, apabila kawan kalian tersebut masih satu daerah, dan memiliki kesamaan bahasa dengan kalian. Atau masih kerabat dengan kalian. Lalu kalau seandainya orang yang mau kalian kenalkan tersebut adalah saudara kalian, maka tinggal kalian ganti saja kata poro ini, dengan kata wanblut. Kalau orang tersebut adalah pacar kalian, maka kalian ganti saja dengan boypren atau galpren. Boypren itu sebutan untuk pacar berjenis kelamin laki-laki. Sementara galpren, berjenis kelamin perempuan. Kalau orang tersebut adalah om kalian, maka kata poro, kalian ganti dengan kata angkol. Kalau tante, disebut auntie. Ayah disebut papa atau daddy. Ibu atau mama, atau nyokap, disebut mama. Kakek disebut bubuman. Nenek disebut bubumeri, dan lain-lain. Baik, sekarang kita akan membuat beberapa contoh kalimat perkenalan, yang memperkenalkan tentang subjek-subjek, atau kata ganti orang seperti yang ada pada tabel ini, dan lain-lain. Contoh pertama dimulai dari kata adik terlebih dahulu. Misalnya kita hendak memperkenalkan tentang adik kita seperti ini. Adik saya masih berumur 5 tahun, dan dia begitu suka bernyanyi. Dalam tok pisin bisa kalian terjemahkan seperti ini. Di dalam tok pisin, kalau adik kalian itu perempuan, kalian bisa langsung saja menyebutnya dengan kata liklik susah, atau liklik sista. Dan kalau adik kalian laki-laki, kalian bisa langsung saja menyebutnya dengan liklik berata. Begitu juga dengan penyebutan kakak. Kalian bisa menyebutnya dengan sebutan bikpela, atau bisa juga menyebutnya langsung dengan jenis kelamin. Bikpela berata untuk sebutan kakak laki-laki, dan bikpela susah, atau bikpela sista untuk kakak perempuan. Misalnya kita buat sebuah contoh kalimat seperti ini. Kedua kakak laki-laki dan kakak perempuan saya adalah kembar. Mereka dilahirkan bersama. Bisa kalian terjemahkan seperti ini. Kalimat mereka dilahirkan bersama, bisa kalian terjemahkan dengan mama ikarim all one time seperti ini, dan bisa juga diterjemahkan dengan olibon one time. Terserah kalian saja mau pakai yang mana. Lalu misalnya kalian mau memperkenalkan tentang sepupu kalian, misalnya seperti ini. Wanita itu adalah sepupu saya. Dalam tok pisin bisa kalian terjemahkan begini. Dispela Mary, Amy Kasen Belong Mi. Kalau misalnya kalian mau merubah bentuk kalimatnya seperti ini. Dia itu adalah sepupu perempuan saya. Bisa kalian terjemahkan begini. Amy Kasen Mary Belong Mi. Bentuk kalimat tok pisin ini bisa juga kalian terjemahkan menjadi. Dia ini sepupu perempuan saya. Selain itu, untuk menerjemahkan kalimat dia itu adalah sepupu perempuan saya, bisa juga kalian terjemahkan seperti ini. Amy Kasen Mary Belong Mi. Nah disini, kata Amy ya, bisa kalian terjemahkan dengan dia itu. Lalu kata Amy disini, bisa kalian terjemahkan dengan kata adalah. Lalu kata sepupu perempuan saya, tetap saja diterjemahkan dengan Kasen Mary Belong Mi. Bisa dipahami ya? Jadi kata ya disini, juga bisa digunakan sebagai kata penunjuk, yang merujuk pada subjek maupun objek. Lalu kalau misalnya kalian mau menjelaskan tentang jenis kelamin, misalnya ada sebuah pertanyaan seperti ini. Apa jenis kelaminnya? Dalam tok pisin itu, biasanya langsung ditanyakan dengan, M. Iman O. Mary. Kalau misalnya kalian mau menjawab jenis kelaminnya laki-laki, dalam tok pisin bisa diterjemahkan dengan, M. Iman. Kalau dia perempuan, maka langsung dijawab dengan M. Iman O. Mary. Jadi, di dalam tok pisin itu, untuk menerangkan tentang jenis kelamin, biasanya langsung disebutkan dengan kata man dan Mary. Sementara kalau di dalam bahasa Inggris itu, biasa dikatakan dengan male dan female. Bukan dengan kata man atau woman. Lalu kalau misalnya kalian mau memperkenalkan tentang nama seseorang, misalnya disini kita buat contoh memperkenalkan nama kedua orang tua, bisa seperti ini. Misalnya, Papa saya bernama Isaac, dan ibu saya bernama Sarah. Dalam tok pisin, Name belong Papa belong me Isaac. Name belong Mama belong me Sarah. Baik, kita lanjut lagi. Menjelaskan tentang tempat tinggal. Misalnya, ada sebuah contoh kalimat seperti ini. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya di kota, di daerah perumahan elit. Sementara kakek dan neneknya tinggal di kampung halamannya. Bisa kalian terjemahkan seperti ini. Kemudian misalnya kalian ingin memperkenalkan teman kalian pada seseorang, misalnya seperti begini. Perkenalkan, ini teman saya. Silahkan berkenalan dengannya. Bisa kalian terjemahkan seperti ini. Introduce me, M.I.Poro belong me. Please sek kanim em. Kata sek kanim di sini, bisa juga kalian terjemahkan dengan berjabat tangan. Lalu kalau misalnya kalian ingin menjelaskan atau memperkenalkan tentang kebiasaan atau kesukaan. Misalnya seperti ini. Tante saya sangat suka dengan warna biru. Dan hampir setiap hari dia selalu mengenakan pakaian berwarna biru. Dalam tok pisin, Kata selalu di sini kalau kalian mau ganti dengan kata biasa atau kata sering juga tidak masalah, karena di sini kita menggunakan kata isave sebagai kata yang memberikan keterangan tentang kebiasaan, atau perlakuan yang dilakukan secara berulang-ulang. Baik, kita tambah sebuah contoh lagi misalnya. Bapak tua dan mama tua biasa menasehati anak-anak mereka berdua agar sekolah dengan baik. Dalam tok pisin, Bikpela papana Bikpela Mama Isave give him tok kaunsel, Long Olgeta Pikinini belong to Pela, Long School Good. Kemudian memperkenalkan tentang hobi seseorang atau beberapa orang. Misalnya seperti ini. Hobi mereka adalah berenang, sehingga mereka mengikuti lomba renang terus-menerus setiap tahun. Dalam tok pisin, Hobi belong all M.E. Swim. All Semna, All Isave behind him yet resist belong Swim. All Geta Ia. Lalu memperkenalkan tentang profesi seseorang. Misalnya, Orang itu adalah pendeta di gereja kami. Dan istrinya adalah seorang perawat. Dalam tok pisin, Dispela man M.E. pasta long house lotu belong M.E. Pela. Na Mary belong M.E. Ness. Kita tambah lagi sebuah contoh misalnya. Mereka menyekolahkannya di sekolah kedokteran, dan sekarang dia telah menjadi dokter. Dalam tok pisin, All Isalim M.E. Go long school, Long school belong Kamap Dokta, Na Nao M.E. Kamap Dokta Pinis. Kata menyekolahkan itu, Dalam tok pisin bisa diterjemahkan dengan Salim I. Go long school. Jadi kalimat, Mereka menyekolahkannya, Bisa kalian terjemahkan dengan All Isalim M.E. Go long school. Kemudian kata sekolah kedokteran, Selain bisa kalian terjemahkan dengan school belong Kamap Dokta, Bisa juga kalian terjemahkan dengan school belong Marasin. Jadi terjemahan dari kalimat ini, Bisa juga kalian terjemahkan menjadi, All Isalim M.E. Go long school, Long school belong Marasin, Na Nao M.E. Kamap Dokta Pinis. Baik sampai disini bisa cukup dipahami ya. Dari tutorial ini, Diharapkan teman-teman dapat memahami fungsi, Serta bentuk-bentuk terjemahan dan arti dari kata dispela dalam tok pisin. Pada tutorial-tutorial selanjutnya, Kita akan membahas beragam grammar tok pisin lainnya lagi. Untuk itu, Bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari bahasa pijin tok pisin, Silahkan subscribe serta aktifkan tombol notifikasi, Dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya.